Intro 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 Terima kasih. Emang kenapa Rena? Kamu mau anterin aku ya? Iya, ini aku udah siap-siap mau anterin kamu. Loh, kamu gak ke butik hari ini? Enggak Nini, rencananya emang dari kemarin aku mau anterin kamu. Makanya butik aku tutup hari ini. Wah, Rena sweet bingit sih. Perhatian bingit sama aku. Iya dong, aku kan kakak yang baik. Betul, Rena adalah kakak yang baik. Suka menolong, rajin menabung, dan gak pelit. Jadi, beliin aku album BTS dong. Ah, sudah kuduga. Pasti ujung-ujungnya BTS. Ah, Rena. Nah, kalau gitu aku cabut deh gelar kakak yang baik dan gak pelit. Kamu kok lucu banget sih, Nenek. Dah, main-mainnya. Cepetan habisin makan siangnya. Terus kita berangkat. Biar di jalan nanti gak buru-buru. Oh, he. Kemudian? Hai, Rena. Nenek baru datang juga. Iya, Nenek. Kita baru datang. Eh, ada Prince O juga. Prince O? Prince O yang mana sih? Kok kayak pernah lihat? Dan parahnya, kok dia ganteng juga sih? Jadi gemes. Oh, iya. Aku ingat. Ini Prince O yang pernah kerja di supermarket juga di episode 22 itu kan? Iya, benar. Kamu adiknya Rena ya? Iya, saya Nenek. Adiknya Rena. Dan saya masih belum punya pacar. Kalau Anda mau daftar, Anda harus mengisi formulir pendaftaran dan mengikuti syarat-syarat buat jadi pacar saya. Oh, begitu ya. Hehehe. Kamu lucu banget sih. Aduh, Nenek. Genitnya kumat deh. Jadi, Prince O itu saudaraku, Nenek. Loh, kok gak bilang dari dulu sih? Lagian, kalian kok gak mirip? Masa sih, Nenek. Jari jempol kami mirip kok. Jadi ceritanya, tiba-tiba aja kakakku ini mau anterin aku ke sekolah. Kayaknya ada udang di balik rempeh ya gitu. Oh, iya. Apa dia pengen banget ya kenalan sama aku sampai-sampai pengen ikut ke sekolah buat anter ober mit? Ah, gak mungkin lah. Eh, tapi ya mungkin aja. Karena hati orang kan siapa tahu. Jadi ini artinya aku dapat penggemar baru yang ganteng. Hehehe, lumayan. Jangan mulai lagi ya adikku. Emang bener kan kak? Oh, emang ada apa sih omer mit? Gak apa-apa kok, Rena. Jangan peduliin kata-kata omer mit. Oke, Rena. Kembali ke laptop. Jadi ceritanya ini kamu mau nungguin aku apa langsung pulang? Aku tungguin sampai kamu masuk ke sekolah baru aku pulang, Nenek. Oke, kalau gitu aku masuk sekarang ya. Ayo omer mit, kita masuk. Hati-hati dan jaga diri baik-baik ya selama gak ada aku. Uh, is, Rena lebay deh. Ini kan cuma semalam aja. Besok aku juga pulang. Rena khawatir banget sama Nenek ya. Tenang aja, Rena. Ada aku yang jagain dia. Yaudah, kalian masuk dulu sana. Keburu telat nanti. Biar Rena sama aku. Oh, siap kakakku. Oke, kakaknya omer mit yang super ganteng. Minta tolong jagain Rena baik-baik ya. Iya, Nenek. Tenang aja. Rena aman bersamaku. Wihihi. Hai, teman-teman. Tungguin aku dong. Lalo, kamu siapa? Kok asing banget kamu? Hah, ya ampun. Kalian tega banget gak kenal sama aku. Cewek tercantik di kelas. Ya ampun, Lily. Kirain siapa? Kenapa gak pake baju badut aja sekalian biar ketutup semua dari kepala sampai kaki? Apa sih Nenek kamu tuh? Sirik aja. Heran deh. Kenapa gak kamu sendiri aja yang pake baju badut? Ayo. Yang takut kepanasan dan kena debukan kamu. Bukan aku, wek. Udah-udah. Ayo masuk keburu telat. Ayo, Prince. Oh, kita pulang saja. Mereka sudah masuk ke sekolah. Iya. Ayo, Rena. Aku anterin. Sampai rumahmu ya, Rena. Eh, gak usah repot-repot. Aku balik sendiri aja. Kan ini masih sore. Gak apa-apa. Sekalian aku pengen jalan-jalan nih. Hehehe. Oh, yaudah kalau gak merepotkanmu. Gak merepotkan kok. Aku malah seneng, Rena. Ups. Kamu ngomong apa, Prince? Oh, aku tadi gak denger. Hmm, ngomong apa ya tadi? Aku lupa, Rena. Ah, belum tuh aku udah lupaan sih. Hehehe. Di sekolahan ini ada acara apa ya? Kok di dalam kedengerannya rame banget? Coba aku masuk aja. Kebetulan juga pintunya gak ditutup. Jadi, aku gak perlu susah cari jalan masuk. Aku bisa kenyang di sini. Hehehe. Kayaknya, aku harus berhati-hati. Jangan sampai ketauan mereka. Bisa bahaya nanti. Aduh, terpaksa nih pergi ke toilet sendiri. Abisnya gak ada yang mau diajak. Sebel banget deh. Awas aja ntar. Kalau mereka minta aku nemenin ke toilet, aku gak bakal mau. Mana sepi dan gelap banget di sini. Kalau ada hantu kan bahaya. Dahlah, bodo amat sama hantu. Udah kebelet banget. Lama-lama jadi jengkel sama diri sendiri. Jalan aja lama banget. Gak nyampe-nyampe. Tubuh ini sangat menyusahkan sekali. Aha! Kayaknya di toilet ada orang. Aku jamscare dia aja. Sepuluh menit kemudian. Akhirnya lega juga. Aku harus cepat-cepat ke lapangan. Menakutkan di sini. Ya ampun. Ini bau apaan sih? Kok nyangat banget baunya? Gak enak banget. Pernah saat tadi udah aku bilas deh. Sumpah. Ini bau banget. Aduh. Siapa sih? Kamu siapa? Tolong. Jangan teriak. Tolong jangan bunuh aku. Sakit. Tolong lepasin. Sekarang lebih baik. Aku cari tempat persembunyian dulu. Nanti aku keluar kalau waktunya udah tepat. Loh. Aku kan udah bisa bicara tadi. Ngapain masih ngomong dalam hati? Aku bisa bicara. Yes. Seru juga ya acara makan bersama gini. Iya, Nenek. 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 Apalagi kalau tinggal makan aja gak ikutan masak. Tambah enak lagi. Tambah enak lagi. Kamu bilangin dirimu sendiri ya, Lily. Kamu sendiri juga gak ikut bantuin masak kan? Alah. Kamu sendirikan tadi cuma liatin doang yang masak malah adal sama Dila. Ya, tapi aku kan bantuin dikit-dikit. Udah, udah. Kok malah ribut sendiri sih? Nanti keselak baru tahu rasa lho ya. Bener tuh. Bersuara aja gak boleh. Apalagi bertengkar. Ya kan, Om? Iya. Iya. Ayo lanjut makan dulu deh. Baru nanti dilanjut bertengkarnya. Teman-teman. Ada yang lihat Adele gak ya? Kita gak liat Adele. Emang dia pamitan kemana? Tadi pamitnya ke toilet sih. Tapi gak balik-balik sampai sekarang. Coba cari di toilet dulu, Dila. Yaudah. Makasih ya, teman-teman. Sama-sama, Dila. Ya ampun Adele. Aku cari ini mana-mana gak ada. Ternyata masih di sini. Ayo balik ke tempat perkemahan. Gelap banget di sini. Aku takut. Adele, kamu kok diem aja? Ngomong dong. Kamu gak apa-apa kan? Haaah. Adele. I see her rollin' up. Uber black Cadillac. High heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no comin' back. Wanna take a run at that. I think she's feelin' me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touchin' me. Cause she got a bad little waste. And we tearin' down this place. Off the liquor that we chase. Casamigos to the face. Baby, I don't need no space. Come in closer for a taste. And I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of her clothing as she wears up on that tight frame. All game, no shame. Baby, game, get a play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Cause she's sex, drugs, cocaine. She's got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you can now replace it. She could get you high, all the dopamine inside. Triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment. But even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good.